Ya, Pemirsa, mobil pick-up pengangkut minyak terbakar di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terjadi ledakan saat mobil pick-up terbakar di atas jembatan. Mobil pick-up pengangkut minyak kondensat terbakar saat melintas di Jembatan Kembar, Tangkah Lagan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu Pagi. Ledakan dahsyat terjadi saat mobil pick-up pengangkut minyak ini terbakar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran dari Pemkap Langkat dan Pertamina RU2 Pangkalan Berandan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sejumlah sopir angkutan terlibat bentrokan dengan warga desa Akitebolo, Ternate, Maluku. Bentrokan di picu sweeping penumpang yang dilakukan oleh para sopir angkutan. Aksi lebar batu mewarnai bentrokan antara puluhan sopir anggota Organda Sovivi dengan warga desa Akitebolo, Ternate. Bentrokan terjadi di jalan lintas Sovivi dan Payahe, Weda. Bentrokan ini dipicu aksi sweeping sopir anggota Organda pada penumpang kendaraan dari Kabupaten Halmahera Tengah. Warga yang kesal dengan sikap para sopir tak terima dan melawan sehingga pecahlah bentrokan. Akibat bentrokan sebuah mobil rusak. Bentrokan baru bisa dibubarkan setelah personel gabungan TNI-Polri tiba di lokasi dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!